Hai assalamualaikum teman-teman dirumah klik lagi di channel red9 atau black raven di video kali ini saya mau nge buka kaleng lagi kali ini jsb monster masih sama sih sebelumnya juga pernah saya upload jsb monster juga dengan kode yang disininya CZ ya kode CZ 13gram atau 0,870 gram jsb monster ini banyak dicari ya terutama buat temen-temen yang suka main di lapang nembak kertas ini banyak dicari dan mereka tuh biasanya nyari kode-kode tertentu yang cocok sama unitnya jadi gini temen-temen untuk monster ini kedalaman rock nya berbeda-beda tergantung kode di belakangnya juga nah ini yang mau saya buka ini eh jsb monster dengan kode 50070021 0452 warna merah ya segalnya buatan Republik Ceko kalau yang awam pasti belum tahu lah ya kita informasikan ini buatan Republik Ceko ya tapi yang udah pemain lama sih pastinya udah nggak asing lah ya ini buatan mana kodenya yang dibutuhkan kode berapa oke eh langsung aja sebentar langsung aja dibuka ini adalah contoh lakban yang atau segel yang nggak rusak ya jadi kalau temen-temen beli si monster atau keluarga jsb ini saya saranin di di apa namanya di toko online yang dipercaya aja gitu kalau misalkan dipercaya itu maksudnya lihat eh lihat apa lihat testimoninya lihat gitu kan karena ini bisa dibuka tanpa merusak segel di kita ini kita buka untuk nunjukin isinya di red 9 kita buka untuk nunjukin isinya karena biasanya si biasanya ya menurut pengalaman si penembak lapangan ini kalau ngelihat kode biasanya kurang puas pengen lihat juga isinya oke kita buka dulu gitu kan tapi yang jelas dibuka ini kita nggak ada pengurangan isi sama sekali jadi Insyaallah aman amanah sampai di tujuan tanpa pengurangan isi oke dibuka aja ya nah ini dia isinya temen-temen udah jelas rapi ya kalau temen-temen cek secara seksama sih ini roknya beda ya dibandingkan dengan yang eh sebelumnya saya upload gsb monster kode 6154 0021 ini jelas beda kalau disebut rok dalam ini nggak terlalu dalam tapi yang jelas ini mengerucut lebih dalam dari kode yang 6154 0021 lebih mengerucut lebih ya lebih ke dalam sih sebetulnya ya gimana ya saya sebut ini bisa dibilang medium lah medium tapi ada yang lebih dangkal sedikit juga nah itu nanti kita bahas lagi lah di kode-kode yang lain kita buka lagi si eh kalengnya nah kalau misalkan beli pertama-pertama sih awam ya misalkan mau beli mau nyobain kalau ini saya kok beli monster sama yang minggu depannya beli lagi kok beda isinya nah saya harapkan temen-temen bisa membedakan juga untuk kodenya di hapalin kodenya di cek eh di cek isinya dilihat eh ininya apa bentukan roknya karena kalau sejauh saya pengalaman saya ya ini buka tutup kaleng ini ada sekitar 12 sekitar 6 kalau nggak salah 6 perbedaan rok ini saya berbicara yang CZ ya kalau yang CZ eh insya Allah kodenya sama isinya pun sama saya pernah buka yang M isinya beda walaupun kodenya sama jadi saya lebih rekomendasi sih yang CZ pastinya tapi bukan berarti yang kode M itu pasu asli juga sih kayaknya cuman nggak tahu kenapa si isinya tuh kok beda-beda gitu roknya cuman nggak tahu nih yang produksi 2021 saya belum pernah buka juga jadi belum bisa bilang yang 2021 kalau mau nyoba udah cocok coba coba aja gitu bukan berarti saya bilang beda terus males nyoba nggak ada salahnya nyoba juga gitu oke sekian videonya setelah kita buka mudah-mudahan temen-temen menambah wawasan temen-temen ya kita sama-sama belajar sekalian kalau misalkan temen-temen membutuhkan eh gsb monster ini kita ada di chat aja atau di komen aja di kolom komentar channel kita nanti kita transaksi via e-commerce bisa transfer bank bisa nggak jadi masalah kita bicarakan aja makasih juga temen-temen yang udah nonton sampai ketemu lagi di lain kesempatan kita bongkar-bongkar lagi isi daleman kaleng eh ini sini ya assalamualaikum bong空